mempersembahkan apakah benar Zaman Olifah Usman mengundang editor Al-Quran dari negara China dan Jawa Nusantara simak video ini hanya di channel Sanggar Cipta Alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Om Nala Buddha salam sejahtera dan salam kebajikan para pemirsa yang terkasih para pemirsa yang senantiasa mendapat terstu dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kami bersama keluarga besar Sanggar Cipta Alam bergandringan ria para pemirsa yang insyaallah materi yang akan kami sajikan pada malam hari ini sangat sekali berbeda dari materi kami sebelumnya ya langsung aja para pemirsa kita langsung ketemu dengan narasumber beliau nya Monggo diperkenalkan namun jenengan Amit Sewu nama saya Rokim dakas ya asli pun di jenengan saya lahir tumbuh berkembang di Surabaya lanjut ya Bapak dari sini daerah sini metatung gresik metatung gresik yang terjaga ini para pemirsa ya ini kan seanggap ini pertemuan agung pertemuan agung pertemuan yang tidak diduga-duga tiba-tiba muncul tema-tema seperti yang unik ya kebetulan saya ini praktisi terekat pakekat naksabandia uliwia satu tarekat yang mempelajari masalah ketuhanan ini ini kayaknya jarang ditemui karena pada umumnya terekat itu membahas tentang ibu dia iya iya peribadatan lah ya seanggap itu bagi saya udah selesai lah udah selesai di perjalanan yang yang cukup panjang ini saya mempelajari masalah ketuhanan ternyata ini kan sebuah ajaran dasar gitu jadi loh kok saya kembali ke dasar ya itu di dasar ya karena kalau kita menyimak sejarah Rasulullah Muhammad ketika awal di Hai nobatkan sebagai Rasul itu kan selama 13 tahun itu kan belum ada perintah sholat lantas apa yang diajarkan Nabi ketika itu iya iya masuk menarik lanjut ya tugas utama Rasulullah kan perbaiki akhlak lantas metodenya gimana perbaiki akhlak ini kalau enggak diajari tentang bagaimana menuhan nah ini yang saya temukan di tarikat ini membahas tentang ketuhanan itu yang membuat keyakinan saya makin semakin tumbuh dan berkembang semakin mantap semakin mantap mantap bahwa kita ini memang disuruh yang menuhan lah iya kalau bahasa jawanya ngalah 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 itu itu yang tapi Pak Mujib ini pejalan yang lebih saya kira beliau lebih banyak wis Anu lebih-lebih aken belok serngingi timbang sama-sama mengisi sama-sama mengisi ya mau lanjut tim jadi perbincangan kami ini perbincangan yang mengembangkan bukan dukur-dukuran koprok bukan agak-agakan kita pinter-pinteran kita rendah-endah saya juga masih belajar masih belajar tapi dari pelajaran yang saya peroleh ini ya satu dua kata saya berbagi kepada sedulur-sedulur ini karena pelajaran ini saya rasakan membahagiakan kan betapa pentingnya yang kita berbagi kebahagiaan luar biasa sekali gini guys ada tadi sempat itu ada apa yang sampai ketemu terkait dengan hadis Rasulullah yang jarang sekali eh bahasanya orang mengenal itu apa tiga hadis iya suatu ketika ini kira-kira 25 tahun lalu lah saya ketemu seorang sufi iya namanya Pak Win Pak Win iya di sebuah hotel lantas saya ini loh Mas ada kitab buku hadis iya udah kucel udah kertasnya itu udah usang gitu karena terbitan tahun enam tiga iya iya terus set buka buku saya mendapatkan tiga hadis yang menarik hati saya apa itu satu hadis mengatakan bagi siapa yang menyenangkan orang lain maka kesenangannya akan berubah menjadi zat semacam malaikat yang akan membantu dia ini saya pikir karena saya juga aktivis kesenian wah ini kalau jadikan konsep kekaryaan menarik ini daripada membuat konsep yang hangel-hangel ya kan setiap karya itu menawarkan keindahan dan misalkan pelukis itu memajang lukisannya lantas yang nonton itu yang melihat merasa senang kesenangan itu kan berubah menjadi zat semacam malaikat semacam malaikat orang bermain musik lantas yang penontonnya senang ini kreator kreator ini betapa mulianya yang dikerjakan untuk motivasi bahwa apa yang kita perbuat yang menyenangkan orang lain itu wah itu jadi malaikat-malaikat yang akan berbeda lantas buat apa ya ada orang yang ya Anu berbicara tentang hadam ya boleh-boleh aja lah boleh-boleh aja tapi ini kadam dari hasil kreatifitas iya 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 luar biasa lantas hadis kedua menanam satu pohon lebih baik dari 70 rekaat ini kalau jadikan apa baliho di jalan-jalan orang-orang tergerak waduh ya ijo royo-royo bumi kita iya betul-betul kelestarian alam kelestarian alam dan satu hal penanaman pohon ini kan kerja Allah yang pertama kali di di bumi itu sebelum menghadirkan apa hewan sama apa manusia ya pakannya dulu yang disiapkan disiapkan nah makanya kalau orang menanam entah itu kangkung entah apalagi pon keras asem ini kan ya betapa manfaat manfaatnya dan kita tahu bahwa makhluk yang paling tabah yang paling apa tulus melayani manusia kita ke tumbuh-tumbuhan 24 jam dia melayani kita siangnya menawarkan memberi oksigen malamnya juga gitu tumbuh-tumbuhan tumbuh-tumbuhan itu makhluk yang paling luar biasa sekali para bisa bincang-bincang pada malam hari ini tapi jangan kemana-mana ikuti pariwara yang lewat berikut ini tetap di channel sanggar juta alam berbagi komen like share dan subscribe semoga hidup menjadi lebih berkah satu habis lagi yang saya dapatkan menarik dan ini sayangnya kok enggak banyak yang membuka ya iya tugas jaringan pada malam hari ini ya orang berdakwah di ribuan mimbar di mana-mana tapi habis ini seperti disembunyikan ini kanjeng Nabi Dawu tampilah sesuai dengan kebudayaan yang ada ini indah sangat menghargai sekali ini ini teksnya sederhana tapi maknanya ya dalam tampilah sesuai dengan kebudayaan yang ada ini kan satu perintah bahwa kalau kita hadir di satu wilayah ajaran ini hadir di satu wilayah ini kan perlu adaptasi asimilasi lantas tidak hanya itu ritualnya pun mengikuti apa kebudayaan sehingga tidak sampai merusak sampai merusak budayanya ajarannya dipakai tapi budayanya terjalan kan jajar ini kan sekarang kan ya kayak ada pemetaan dan blok ya amit sewu geliawan narabisasi ini kan mencemaskan kita kita yang merawat kebudayaan ini sebagai pilar kebinekaan ya anu agak distorsi iya iya nggak apa-apa jadi itu khadisnya punya seperti khadisnya gitu khadisnya gitu saya pernah membaca salah satu lingkapan dari Bung Karno iya kalau jadi orang Islam jangan jadi seperti jadi orang Arab iya tetap jadi orang Islam yang seperti orang Nusantara iya betul-betul kalau jadi orang Hindu ya jangan sampai lah kita seperti orang India tetap jadi Hindu yang Nusantara seperti itu iya 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 makanya Hindu di Bali sama Hindu India beda berbeda gitu karena akar budayanya iya beda itu tadi tetap kita nilai-nilai budaya budaya tetep tetep iya sejala Iya itu bisa sinkron karena memang Islam itu sebetulnya rahmatan di alamin rahmatan di alamin islam ya memberi kerahmatan mengayomi bukan malah sebaliknya menakutkannya susah ini 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 akan tidak ini yang malah merusak citra Islam itu sendiri Islam itu artinya selamat dan selamat jangan sampai orang itu sakit karena lesan kita berbuah terkita karena impi ajaran dari Rasulullah itu tidak lain itu lima makarimal akhlak jadi memperbaiki akhlak manusia seperti itu kadang pikiran lihat liar saya itu gini Islam itu kan dari kata dasar selamah selamah artinya selamat 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 kalau misalkan di KTP itu disebut agama selamat gitu kan nggak mungkin orang yang berbuat kasar hahaha tapi kan nggak mungkin agama Islam gitu kalau itu di di apa di localizing lagi diperbunyikan ya sebetulnya kalau inti syarih Rasulullah diperbunyikan ya dari tali ngamak harimal akhlak yang sendiri suara akhlak yang mulia akhlak yang baik kalaupun ada yang berpikiran macem-macem atau persepsi mengkognum saja ya iyalah dalam persepsi penafsirannya ya ayat-ayat yang dipakai ikuti pariwara berikut ini tetap di sanggar cipta alam al-qur'an ini satu kitab suci yang sangat luar biasa dan memang itu memang satu tuntunan tuntunan bagi kita umat muslim iya bisa tersusun begitu bagus begitu sempurna nah ini gimana ya sejarah penyusunannya al-qur'an ini kamu sendiri ya saya sih bukan ahli sejarah ya tapi dari literasi lantas ada satu literasi yang menarik yang mengusik pikiran saya itu adalah penelitiannya dan Gibson tentang penyusunan al-qur'an ini entah ya orang barat ini kalau kalau meneliti kok aneh-aneh gitu dan gimana gimana menurut dia 30 tahun dia ya meneliti tentang anu tentang tema besarnya dia mencari kota suci Islam itu sebenarnya tapi di dalam penelitian itu juga dia meneliti tentang anu apa penyusunan al-qur'an yang dilakukan oleh Anu Khalifah Usman lah ya sebelumnya memang udah ada program itu tapi yang merealisasi itu Usman itu mengumpulkan banyak artefak lah ya yang ditulis di kayu tulang belum ada kertas itu setiap Wahyu Rasulullah itu ditulis di bebat ya seperti belum tersusun belum tersusun berserak gitu berserak dan hurufnya juga kan belum belum sempurna ya belum sempurna itu dikumpulkan nah yang jadi pertanyaan ini penyusunan buku aja ada editornya ya kan ada editornya yang menarik itu kan saya di ajaran anak nekat itu kan dijelaskan bahwa Firman Tuhan itu pendek-pendek gitu enggak panjang-panjang gitu enggak 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 se-rinci gitu jadi alif lamin yasin tiga huruf yang paling banyak di surat Maryam itu ya enam huruf yang menjabarkan ini yang menjelaskan sehingga detail itu kan ya Amit Sewu ini kan ya tanda kutip tanda kutip editor gitu ya editor ini kan bukan editor sembarang editor ya ya dia tentu punya kompetensi yang pengetahuan spiritualitasnya mumpuni ini merumuskan wahyu Tuhan nih kita tahu bahwa memang pada waktu itu di Arab sedang subur-suburnya anu ya budaya sastra ya tapi saya yakin bahwa Usman ini juga melibatkan editor-editor dari negara-negara dari kawasan yang dikenal spiritualitasnya tinggi gitu termasuk gimana saja ah kalau Rasulullah bilang belajarlah sampai ke negeri Cina itu berarti yang timur jauh ini kan banyak ya Cina yang Nusantara ya India ya ini perlu tahu bahwa pada masa itu di Nusantara ini agamanya Kapitayan dan Kapitayan ini kan ditengah Nusantara ini Ibrahim itu ajarannya Nabi Ibrahim Bapak para Nabi Ibrahim kalau di Timur Tengah awal-awal Islam diajarkan tentang nilai-nilai baik-buruk baik-buruk ini baik ini buruk ini baik ini buruk kalau yang di Nusantara ini udah selesai udah selesai sudah lewat sudah lewat malah bagaimana hidup yang mulia seperti itu seperti itu tak anu orientasi religisias religisitasnya iya Nusantara zaman itu yang dilipatkan itu dilipatkan ini kan multi disiplin multi pengetahuan ya di sejarahnya ya macem-macem lah ya editornya ini kan ya tentu orang-orang yang berbobot gitu dan kita tahu bahwa orang-orang yang pernah banyak kitab-kitab klasik itu ya ditulis oleh ulama-ulama sini itu kan ya enggak enggak sedikit gitu lah gitu ya meskipun dari Timur Tengah pun pada perkembangannya banyak ulama yang besar ya berarti intinya ada termasuk penyusun disitu itu termasuk juga dengan kata lain ada dari negeri kita masuk di Nusantara dari Nusantara lah iya iya ini kan penyusun penyusun editor ya muka-muka salah ya tapi saya kok keyakinan bahwa Usman ini orang bijak melipat enggak sembarangan milih orang gitu enggak sembarangan milih orang enggak ada keterangan ini dugaan jenengan sendiri atau keberdasarkan satu literatur Oh buku sejarah atau bagaimana kok bisa sampai itu menduga semacam itu punya pemikiran seperti itu kalau Alquran ini penyusunan waktu di zaman Usmania ini kok melibatkan Nusantara atau beberapa negara-negara lain ya saya harapkan bahwa apa keliaran pikiran saya ini nanti di menjadi PR para ilmuwan lah ya ini saya akan praktisi media jadi di media itu kan ada berlapis-lapis dari reporter ke redaksi di edit redaksi masih diperiksa oleh redpel masih disetujui oleh pemimpin redaksi gitu kan berlapis-lapis berlapis-lapis lah tapi gini saya mohon maaf ya karena mohon maaf sekali lagi karena apa memang kita untuk mengetahui satu sejarah yang detail memang sangatlah sulit karena banyak sekat waktu jenjang waktu yang sekian lama kemudian ada kepentingan-kepentingan secara politis sepertinya seperti itu baik itu dari non-muslim atau di luar Islam itu sendiri nah seperti itu menciptakan satu asumsi sehingga memandang Alquran ini akan menjadi ragu-ragu seperti itu bagi mereka yang mungkin yang awam seperti itu bisa jadi ini merupakan tadi siapa eh pendeng pengaruh dan Gibson Senang dan Gibson ini saya kira seperti itu menimbulkan satu asumsi atau satu persepsi yang memang diciptakan membolak-balikkan sebuah sejarah para bisa jadi satu contoh gini sejarah yang sebetulnya di Tanah Jawa ini saja karena kepentingan waktu itu di politik Belanda iya kan banyak sekali sejarah yang oh iya yang kita yang dirubah ini dengan satu kepentingan penjajah Belanda ini iya sama seperti saya juga punya asumsi seperti itu bener-bener jadi punya asumsi seperti itu sehingga ada agendah terselubung lah bahkan dalam sejarah penjajahan sendiri ada orang Belanda itu yang mempelajari Alquran secara detail iya bahkan menyamar bahasanya itu menyamar sebagai ulama handraplast handraplastasi apa itu karena untuk bisa menghancurkan sesuatu sesuatu termasuk di waktu itu di Indonesia dengan mayoritas sisraman Nah kita tahu kelemahan ya kita harus mempelajari dulu bisa jadi itu juga punya misi punya misi seperti itu intinya pecah belah sesama kita sebagai orang muslim ya harus mutlak kalau Alquran ini Alquran ini firman Allah yang mutlak tanpa jaga sampai di akhir orang kita tidak boleh ragu-ragu lagi ya semua tapi kita disini enggak apa-apa sebagai satu pandangan bercerita tentang sebuah sejarah sebagai bahasanya wawasan wawasan supaya kita sendiri lebih waspada jangankan Alquran yang mungkin banyak sekali beragama-agama yang punya kepentingan politik agama seperti itu sejarah dengan kepentingan penjajahan saja sejarah Nusantara ini banyak yang berubah-ubah nggak tidak berubah memang diciptakan seperti itu seperti di kitab kertagama itu ada kertagama yang asli dirahasiakan kemudian ciptaan Belanda sendiri yang banyak iya iya karena saya juga punya asumsi satu contoh ajaran di Nusantara ini yang Barmogandul seperti ajaran-ajaran itu kan narasumbernya juga belum jelas iya apa Master Ed nya ini iya iya saya kan menjadi Master Ed iya 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 jadi ya memang ya sejarah ini hanya bincang-bincang sih iya 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 menambah wawasan kita bukan iya bukan kita punya maksud yang lain indah iya seperti iya tapi ini kalau di kembalikan sebagai tugas sejarah ilmuwan muslim muslim iya harus menjawab seperti itu harus menjawab jadi kalau ada artinya ada pertama jadi harusnya ini kan tradisi keilmuan Islam di Islam ini kan mandek gitu ya banyak sekaligus yang memang kalau dilihat sejarah ketika waktu dulu masa kejayaan Islam dimasuk Islam mengenai masa kejayaan bahkan banyak tokoh-tokoh Islam yang setelah betul seperti Ibnu Arabi ya iya iya dan banyak lagi bahkan namanya juga digubah sama orang-orang orang Eropa ini dianggap itu karya mereka bahkan banyak sekali buku-buku yang waktu kalah peran ikuti pariwara berikut ini tetap di channel sangkesiptaan sejarah nasional kita itu menyedihkan gitu ya menyedihkan karena itu banyak versi kolonia kolonia nah ini sejarawan Agus Sunyoto ini saya tage waktu masih masih hidup itu soalnya dia sedang menyiapkan membongkar sejarah versi kolonia jadi di yang konyolnya itu pelajaran sejarah versi kolonia ini kan diajarkan di sekolah jenengan kok kenal juga dengan sejarawan Agus sinyoto ya ini teman dekat atau gimana ya teman gitu karena dulu waktu saya masih jadi asisten redaksi di Surabaya Post dia kan novelnya kita muat untuk cerita bersambung gitu luar biasa jadi saya berteman kalau dengan salah satu budagiawan cak nun ini ada kedekatan atau ya cak nun kami berteman mulai 78 lah karena lingkaran kesenian aja kami dipertemukan ya dekatlah dari Ainun juga saya direkom untuk ngaji ke Kiai Damerjati Supacar konsultannya Sultan Hamu Gubono IX itu kesana saya ngaji sama beliau lantas ke memancur ya anulah dari dari Ainun direkom untuk ini karena saya ngomong Hai Nenau tak belajar nah kan tak ngaji nang awak mu konfum mendom toh itu ya ya ketemu dengan ini sudah banyak eh malang melintang di pengalaman kehidupan bahkan mungkin eh sudah menemui guru-guru atau belajar di 61 mursyid nah ini intinya dari sekian banyak ini yang inti yang sampai mendapatkan atau bahasanya sampai simpulkan itu endingnya sebuah ilmu itu seperti apa di ngambil menuju kesempurnaan di seperti apa ya ya saya bagaimanapun ajaran saya berguru pada seorang sufi di pati namanya Muhammad Juhri itu yang tertanam di saya itu bagaimana kita menuhan gitu bagaimana kita menuhan 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 jadi seperti apa ajaran ya ajarannya bahwa kita harus menjaga untuk selalu berbuat baik karena Tuhan itu cinta dengan kebaikan jika kita berbuat baik maka secara otomatis Tuhan itu berimanensi menyatu padu dengan kita seperti itu bisa itu ajaran seorang sufi dari dari pati lantas sekarang malah stepnya naik lagi menyadari bahwa Tuhan itu memang bukan secara cuman teks saja bahwa bukan sekedar teks bahwa Tuhan itu lebih dekat dari itu urat nadi gitu lantas urat nadi yang mana gitu urat nadi yang mana kan sekujur tubuhnya ada urat nadinya gitu nah itu akhirnya kami diajari tentang memahami apa Tuhan secara intern secara menyatap di dalam diri kita melalui simbol 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 ragawi gitu di dalam tubuh kita itu ada hatinya hati matanya mata telinganya telinga gitu itu yang perlu di dipahami dan saya melihat Tuhan secara nyata karena ini amit jauh ini ini tafsir lagi ya ini tafsir-tafsir rakyat anu tentang ketuhanan bahwa kita itu sejak dalam kandungan lahir sampai sekarang itu kan dilayani dilayani oleh tubuh gitu pelayan itu kan dalam bahasa keagaman rosul gitu dalam dalam bahasa filosofi Jawa pengeran dalam bahasa kapita yang Tuhan gitu makanya tubuh ini di kalangan para hakikat ini tubuh ini Tuhan gitu pengeran yang melayani kita kita itu hanya numpang gitu loh ada sadatnya Gus kalau di satu ajaran kejawein atau ajaran apa bukan kejawein ya Islam Jawa Islam Jawa Islam Jawa kalau menurut versi Islam Jawa Islam Jawa itu kan ada sadatain ya sadatain ada dua kalimat utama dalam sadat Jawa itu satu satu huni badan inksun iki Allah seperti itu satu huni anyekseni gitu ada kalimat apa kata awal anyekseni anyekseni satu huni badan inksun iki Allah anyekseni satu huni Muhammad itu cahaya inksun cahaya inksun itu seperti itu itu dalam kajian Islam Jawa Islam Jawa saat sadat apa sadat sadatain sadatain ya memang masih dikaji Islam sendiri termasuk di kitab kita pesan termasuk di salah satu kitab al-hikam salah satu manakit saya atau iya sendiri saya pernah membaca atau pelajari seputik itu ya barang siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal Tuhannya dan barang siapa mengenal Tuhannya dia akan mengenal semua makhluk ada semua semesta ini seperti itu Gus karena pada dasarnya kita adalah miniatur miniatur dari alam semesta itu sendiri Iya mikrokosmos dan makrokosmos itu teksnya kan lah haulawala kuatailabilah tiada daya kekuatan tanpa Allah gitu kalau kita melihat itu ya saya bergerak ini saya pegang rokok ini sebetulnya ya yang menggerakkan Allah Allah sebagai power banknya lantas yang menggerakkan Tuhan itu yang sama alam berbeda dalam hal ini ya menarik sekali ya di di benda-benda pun ini juga ada Allah gitu dibendatang di apa makanya dimana kamu menghadap kamu melihat Allah itu ada jauh di kolom fain nama tua lu fasamawai semuanya semua ada karena tidak akan hadir sesuatu tanpa keterlibatan Allah gitu luar biasa cuma eh Islam Jawa memang mengkajinya itu satu apa bahasanya itu sangat bijaksana para wali-wali pembawa-pembawa ajaran Islam karena waktu itu memang Nusantara ini termasuk Jawa khususnya ini adanya jauh sebelum ada masuk Islam ini kan ada ajaran namanya kapitaya nada Hindu Buddha seperti itu sehingga cara membawanya ini bahasanya sampai Sunan Bono menciptakan tembang-tembang yang kali Joko juga kesenayaan ini begitu arifnya begitu bijaksananya sehingga Islam masuk di Nusantara ini bisa diterima iya Islam itu sangat baik memang Islam itu kita ambil apinya bukan abu ya kata ya Rasulullah sendiri keseorang pendakwa dalam Islam sendiri sangat harus berhati-hati terutama tidak bolehlah kita itu dengan ucapan kita sampai melukai orang lain menyakiti orang menyinggung orang lain begitu akhlaknya menyinggung perasaan orang lain itu bijaksananya para ulama-ulama kita terdauni ini kan ya Amit Syewi yang bikin repot ini kan ya para ahli kitab gitu orang Islam menganggap ahli kitab itu orang di luar Islam ya Katalan orang nasarani padahal ahli kitab itu kan orang-orang yang penggemar kitab yang menguasai banyak buku gitu ini yang yang kadang-kadang banyak berteori mengambil teks-teks yang sesuatu sebetulnya kalau dalam satu penelitian itu sebetulnya kalau ya mohon maaf ini bicara tentang agama lainnya ada Kristen ortodok ini Kristen apa Kristen ortodok ini yang barangkali jengan paham tentang bagaimana Kristen ortodok ini kok ada bahasanya itu dengan Islam dengan ajaran Islam ada satu mirip-mirip 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 ya mirip-mirip iya saya juga kebetulan bersahabat dengan seorang tokoh tokohan tokoh Kristen ortodok di mana diri ya ya sholatnya apa seperti orang Islam Iya ya sembahyangnya orang Kristen ortodoks Syria itu kan tujuh waktu ya tujuh waktu gerakannya sama Gus Yow pakai penyari sama ya nyaris sama nyaris sama dari situ itu saya kok anu apa saya melihat bahwa tidak ada yang baru di bawah langit dipilih ya sholat yang diajarkan Rasulullah ya kemungkinan-kemungkinan makanan iya iya di anu mengalami penyempurnaan penyempurnaan gerakan di Islam pun antara yang Sunni sama Sia juga bersetekap sama anu beda juga beda ya memang ada betul ada yang kuno gini ada enggak beda karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa sholatnya mulai yang mulai sebelum turunnya sholat bahasanya sholat fardhu ini dilakukan para nabi dan rasul artinya disitu bahasanya itu coba sholat mungkin ya kurang lebihnya seperti itu iya berarti sudah ada iya artinya khusus untuk malam khusus kiamulah ya iya malam sholatnya lah kita sekarang ini kan sebetulnya ini yang jadi persoalan kita ya kita ini kan mayoritas ya sini tapi amit sayawu ya ini toa ini juga persoalan gitu toa 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 ini kan dianjurkan nabi 2 per 3 malam ini waktu yang bagus untuk hening lah ya untuk sholat untuk mendekatan Tuhan tapi 2 per 3 malam ini kan toa udah rame jadi keningan itu kan terpusik gitu loh ya sholat malam itu kan tradisi agama-agama lain ya dan memang sebetulnya dikali secara ilmi metafisika ternyata pada waktu-waktu yang ditunjuk di dalam Al-Qur'an ini memang energinya auranya sangat luar biasa jadi gelombang energinya sangat luar biasa bus berarti itu diteliti dalam kajian metafisika energi metafisika iya makanya sepertiga malam sepertiga malam sepertiga malam apalagi lebih sepertiga malam yang terakhir istimewa karena pada jam-jam itu gelombang energi ini sangat luar biasa arus-arusnya ini luar biasa sehingga doa-doa kita ibarat sinyal sinyalnya cepet connect cepet connect jadi seperti itu malah Al-Qur'an luar biasa makanya banyak ilmuwan yang tadinya itu memuslim kemudian dengan kebenaran di Al-Qur'an ini akhirnya ilmuwan tersebut masuk Islam jadi seperti itu jadi banyak sekali lah jadi sesuatu yang terjadi diteliti jauh sebelah Al-Qur'an sudah ada di Al-Qur'an ini istimewanya Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an ini adalah firman Allah seperti itu ya bener ya bedanya dengan kita kalau mereka itu masuk Islam dengan keresahan keilmuan kita ini Islam barisan lantas nggak punya apa hero nggak punya semangat untuk mengetahui kita juga menemukan seorang pembimbing atau guru mursi bahasanya sehingga syahatat kita ini menjadi syahatat yang betul-betul penyaksian oh iya pembimbing itu perlu bagi perjalanan spiritual karena Islam kita kan Islam turunan saja ya warisan lah warisan orang tua kita nih Nasrani Yahudi mungkin juga kalau saya di Bali kalau kita kalau saya mungkin lahir tumbuh berkembang di Bali ya mungkin saya Hindu Iya seperti itu makanya kita butuh ulama-ulama guru-guru mursi itu untuk memberikan satu pemantapan keimanan sehingga syahatat kita ini betul-betul syahatat yang benar artinya menyaksikan betul bermakrifat Allah makanya ada satu filosofi awal-awal din makrifatullah awalnya orang beragama beribadah ini harus mengenal Allah mengenal yang disembah seperti ini makanya penting sekali makanya tadi disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun ya bisa ini belum turun ajaran tentang sholat sahaja yang turun ya yang digembleng apanya satu mengenal ketahuan ketaukitanya dulu ini penting tadi bermakrifat dulu sehingga peribadatan kita penyembahan sholat kita ibadah kita ini akan lebih mantap 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 itu ya ya seperti itu luar biasa ya seperti itu oke para pemirsa luar biasa sekali perbincangan pada malam hari ini semoga informasi kami pada malam hari ini membawa inspirasi bagi para para pemirsa yang di luar sana lebih dan kurangnya lebih milik Allah kekurangan hanya milik kami melalui channel sanggar kita dalam walau maafi kila kemitorik wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh um santi santi santihum rahayu 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 terima kasih sudah menyaksikan tayangan channel kami semoga membawa guna dan manfaat